Ketika para petinggir Yuka tiba di Pegunungan Tengah, mereka semua terhalang oleh riak-riak mengerikan dari susunan tersebut. Hah! Susunannya besar sekali, sepertinya Wenner yang mengaturnya. Long Xiaotian menatap riak-riak di depannya dan langsung menduga bahwa itu diatur oleh Zua Wen. Jangan ganggu suami kita, saya pikir suami kita memasang barisan itu untuk melindungi mereka yang menerobos. Di saat yang sama, itu juga untuk mengurangi keributan dan mencegah lebih banyak orang menyadarinya. Mu Chengzui berbisik. Mendengar ini, Long Xiaotian, Moyan Wuxiang, Feng Xiao, dan yang lainnya mengangguk. Bagaimanapun, keributan yang disebabkan oleh terobosan keperwujudan hukum langit dan bumi terlalu besar. Sangat mudah untuk menarik perhatian para elit dari alam tertinggi. Pada saat ini, dalam susunan yang besar. Zua Wen, Zi Yang, dan Luo Ya menunggu dengan tenang di tepi susunan dan melihat ke arah tengah. Di puncak pilar batu besar di tengah, Duan Zipeng perlahan membuka matanya. Auranya agung dan mendominasi. Apakah ini kekuatan perwujudan sah langit dan bumi? Saya merasa seolah-olah saya dapat mengendalikan segalanya di dunia dan mendominasi dunia. Duan Zipeng menatap tangannya dan sedikit kebingungan dan ketidakpercayaan muncul di kedalaman matanya. Namun tak lama kemudian, dia pun tenang dan menatap ke langit. Angin dan awan di langit berubah, dan langit berbintang runtuh, membentuk parit berbentuk cakar. Dan di setiap celah, ada aura mengerikan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Sepertinya itu adalah perwujudan sah dari kesengsaraan langit dan bumi. Aku jadi penasaran, seperti apa kesengsaraan ini nantinya? Duan Zipeng mengepalkan tangannya erat-erat dan merasa sangat gugup. Dia tahu betul bahwa kesengsaraan ini sangat penting. Jika dia bisa melewatinya, dia akan menjadi elit sejati dari perwujudan hukum langit dan bumi. Jika dia tidak bisa, dia akan mati dan menjadi mimpi yang kosong. Saudara Duan, jagalah hatimu. Tepat saat Duan Zipeng hendak meninggal karena gugup, sebuah suara tenang terdengar di kedalaman pikiran Duan Zipeng. Duan Zipeng mengikuti suara itu dan segera melihat Zua Wen di tepi barisan. Dalam sekejap, hatinya yang gugup dan gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Ledakan-ledakan-ledakan, Duan Zipeng tidak perlu menunggu lama sebelum ia menarik kesengsaraan pertama. Kilatan petir biru berjatuhan dari langit dan dengan cepat muncul di depan Duan Zipeng. Duan Zipeng menggeram, kekuatan suci di tangan kanannya membengkak, memancarkan cahaya hijau yang menyala-nyala, dan menghantam kesengsaraan petir yang turun. Akan tetapi, saat dia melambaikan tangan kanannya, kesengsaraan petir berubah menjadi ular petir licin, menghindari serangan Duan Zipeng dan menggali ke dalam tubuhnya. Ekspresi Duan Zipeng berubah drastis, tetapi dia tidak panik. Dia melangkah ke langit berbintang dan segera mundur. Bersamaan dengan itu, dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul dengan keras, menyebabkan tanah meledak dengan suara ledakan yang menggelegar. Ular petir dihancurkan oleh tinju kiri Duan Zipeng. Namun, Duan Zipeng tidak punya banyak waktu untuk mengatur nafas. Saat dia menghancurkan ular petir itu, lebih banyak ular petir terus turun dari kedalaman jurang di langit. Zuawan, Luoya, dan Zi yang berdiri diam di tepi formasi besar. Mereka tidak berniat ikut campur. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa begitu saja ikut campur selama masa kesusahan. Jika tidak, hal itu akan menjadi bumerang dan membuat kesusahan menjadi lebih mengerikan, meningkatkan kesulitan kesusahan. Lagipula, tidak semua orang seperti Zuawan, yang sengaja memilih saat sedang ramai dan memanfaatkan kesengsaraan untuk mengelabui orang lain. Waktu pun berlalu. Duan Zipeng sangat berhati-hati. Setiap kali dia melewati masa sulit, dia menggunakan semua kemampuannya. Dia berhasil melewatinya dengan selamat. Terlebih lagi, seiring berlalunya semakin banyak kesengsaraan, Duan Zipeng secara bertahap mulai memadatkan perwujudan hukum langit dan bumi, dan aura di tubuhnya terus membumbung tinggi ke tingkat yang sangat menakutkan. Kesengsaraan akan segera berakhir. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap jurang di langit, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Ziyang dan Luoya juga mengangkat kepala mereka dan mendapati bahwa jurang itu sangat sunyi. Tidak ada aura kesengsaraan sama sekali. Menguasai, kesengsaraan ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Ziyang berkata dengan heran. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kesengsaraan perwujudan sah langit dan bumi tidak sesederhana yang kamu kira. Sambil berbicara, Zuawan mengirim pesan kepada Duan Zipeng, mengingatkannya agar berhati-hati. Meskipun Duan Zipeng hanya menghadapi kesengsaraan perwujudan hukum langit dan bumi yang biasa, tetap saja itu sangat mengerikan. Banyak ahli dari seratus alam luar telah mencoba menerobos ke alam ini, dan sebagian besar dari mereka telah meninggal dalam kesengsaraan. Dapat dilihat betapa mengerikannya kesengsaraan perwujudan hukum langit dan bumi. Setelah menerima pengingat Zuawan, Duan Zipeng yang awalnya sedikit santai, segera menjadi bersemangat. Sekarang, dia memiliki kepercayaan buta pada Zuawan. Dia memperlakukan kata-kata Zuawan seperti dekrit kekaisaran. Waktu berlalu menit demi menit. Masih belum ada gerakan dari jurang di langit, tetapi Duan Zipeng tidak berani bersantai sedikitpun. Sebaliknya, dia menjadi semakin gugup. Hal ini karena ia melihat jurang besar tempat kesengsaraan itu jatuh tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Jelas, ramalan Zuawan tidak salah. Masa kesusahan belum berakhir. Tiba-tiba, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kedalaman jurang. Mula-mula hanya beberapa tetes, namun lama-kelamaan menjadi padat dan menutupi seluruh jurang. Dalam sekejap, area di sekitar formasi itu berubah menjadi dunia es dan salju. Suhu yang sangat rendah membuat Zuawan pun merasa kedinginan. Wuss, wuss, wuss. Tiba-tiba, di balik kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pedang es besar yang panjangnya ratusan kaki jatuh dari langit, menembus dan menyerang Duan Zipeng. Pupil mata Duan Zipeng mengecil, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia mengeluarkan artefak kehidupannya dan meletakkannya di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Pedang es itu mendarat di artefak kehidupan dengan suara benturan yang keras, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Duan Zipeng mendengus dan mundur beberapa langkah. Kekuatan ilahi yang mengerikan melesat keluar dan menghancurkan pedang es itu menjadi pecahan-pecahan es. Fiuh! Tampaknya kesengsaraan terakhir ini tidak lebih dari ini. Duan Zipeng memandangi pecahan-pecahan es yang berserakan di depannya, dan senyum santai muncul di sudut mulutnya. Akan tetapi, saat Duan Zipeng baru saja selesai bicara, serangkaian suara keras terdengar dari jurang di langit. Kemudian, banyak pedang es jatuh. Pedang-pedang itu saling menumpuk dan menutupi seluruh langit. Pemandangan yang spektakuler dan mengerikan. Ekspresi Duan Zipeng berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan perwujudan hukum langit dan bumi yang baru saja diapadatkan. Pada saat yang sama, dia melambaikan artefak kehidupannya dan menggerakkan semua kekuatan suci dalam tubuhnya untuk terus melindungi dirinya. Ledakan, 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 ledakan yang menggetarkan bumi terdengar di seluruh formasi. Terlebih lagi, ledakan itu terjadi terus-menerus dan tak terputus. Zuawan sedikit mengernyit. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang pasang kekuatan ilahi melonjak keluar dan menyelimuti dirinya, Ziyang, dan Luoya, berubah menjadi penutup bundar oval. Beberapa pedang es yang jatuh di dekat mereka terhalang oleh penutup bundar. Pedang-pedang itu tidak dapat menembus penutup bundar itu sama sekali. Hujan pedang es ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum berangsur-angsur menghilang. Yang lebih mengejutkan Zuawan, Ziyang, dan Luoya adalah bahwa jurang besar di langit telah berangsur-angsur memudar, dan langit berbintang telah kembali ke penampilan aslinya. 4642. Ayo kita pergi menemui Saudara Duan. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan membubarkan spirit round cover dan menuju ke tempat Duan Zipeng terjatuh. Tak lama kemudian, mereka menemukan Duan Zipeng yang acak-acakan di dalam lubang besar. Pada saat ini, Duan Zipeng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan luka, dan perwujudan hukum langit dan bumi yang baru saja dipadatkannya penuh dengan lubang dan redup. Namun, aura Duan Zipeng masih ada, tetapi luka-lukanya sangat serius. Saudara Zuo, Luoya, Ziyang, aku, aku berhasil selamat dari musibah ini. Duan Zipeng sangat lemah hingga tidak bisa bergerak, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman bahagia. Dia tahu betul bahwa setelah mencapai perwujudan sah langit dan bumi, dia telah memasuki tingkat dan dunia lain. Pada saat ini, di bawah reruntuhan pegunungan tengah, gelombang cahaya putih melonjak keluar, seperti sungai yang mengalir ke laut, dan memasuki tubuh Duan Zipeng. Hah, cedera saya. Duan Zipeng terkejut saat mengetahui bahwa luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya putih ini mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan ini terus-menerus mengisi tubuh dan anggota tubuhnya, menyebabkan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat dan memperkuat tubuh dan jiwanya. Itulah kekuatan asal domain. Tampaknya setelah Anda maju ke perwujudan sah langit dan bumi, asal usul domain telah mengakui Anda. Kamu tidak perlu melawan, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Duan Zipeng menganggup dan membuka tubuhnya untuk menerima cahaya putih yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Kekuatan cahaya putih ini terus-menerus menyehatkan anggota tubuh dan tulangnya. Tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga membantunya untuk memperkuat wilayah kekuasaannya sendiri. Setelah beberapa jam, luka Duan Zipeng tidak hanya sembuh, tetapi juga alamnya telah sepenuhnya pulih. Aura di sekujur tubuhnya menyembur keluar seperti naga yang marah. Pada saat yang sama, Duan Zipeng juga menemukan bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan asal usul domain Changlan. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah dia telah mengendalikan seluruh domain Changlan dengan satu tangan. Saudara Duan, setelah kamu memiliki hubungan tertentu dengan asal usul domain Changlan, kamu sudah dapat meminjam sebagian kekuatannya. Kata Zuawan sambil tersenyum. Duan Zipeng menganggup dengan gembira. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini mungkin lebih kuat daripada ahli tahap awal perwujudan hukum surga biasa. Dia tahu betul bahwa ini semua karena asal usul domain tersebut. Ayo pergi. Pada periode berikutnya, kamu harus membiasakan diri dengan hubungan ini. Dan kamu akan menjadi penguasa domain Changlan. Kata Zuawan. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya berulang kali. Saudara Zuo, ini tidak cocok. Asal usul penguasa domain Changlan seharusnya kamu. Zuo Wen tersenyum tipis. Pada akhirnya, aku tidak punya banyak waktu untuk mengelola wilayah ini. Sekarang, kamu adalah orang terkuat kedua di wilayah Changlan, dan ahli perwujudan hukum langit dan bumi yang pertama. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi penguasa. Aku, aku, adalah, adalah. Duan Zipeng menatap Zuo Wen dalam-dalam ketika mendengar ini, lalu menganggup berat dan berkata, Saudara Zuo, terima kasih. Dari. Perwujudan sah langit dan bumi juga merupakan alam yang diimpikan mereka berdua. Sayangnya, mereka kesal karena mereka bukan yang pertama berhasil menerobos. Setelah Zuo Wen membubarkan barisan besar yang telah disiapkannya, dia menemukan bahwa jajaran atas keluarga Long sedang menunggu di luar barisan besar. Mu Cheng Sui, Mo Yan Wu Xiang, Long Xiao Tian dan yang lainnya segera maju untuk bertanya tentang situasi. Saat mereka mengetahui Duan Zipeng berhasil melewati ujian dan mencapai perwujudan sah langit dan bumi, mereka semua menjadi gembira. Ketika Zuo Wen memutuskan untuk membiarkan Duan Zipeng menjadi penguasa domen Changlan, Ryuka memiliki beberapa keberatan tetapi pada akhirnya setuju. Syukur Ryuka masih menganggap Zuo Wen sebagai sosok yang seperti dewa. Bagi mereka, kata-katanya bagaikan dekrit kekaisaran dan mereka tidak pernah berpikir untuk tidak mematuhinya. Setiap orang, ada lebih dari satu penguasa di domen Changlan. Ryuka secara keseluruhan sama saja. Kita akan berjuang berdampingan dan maju bersama, kata Duan Zipeng dengan suara yang dalam. Para Ryuka yang awalnya bersemangat, menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Duan Zipeng. Mereka akhirnya menerima Duan Zipeng dan tidak lagi menentangnya. Suamiku, kamu juga sudah menerobos. Muchen Sui berjalan mendekati Zuo Wen dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya yang indah memancarkan kemegahan yang luar biasa. Zuo Wen tersenyum dan berkata, energi asal memang sangat bagus. Dalam sepuluh tahun terakhir, kultifasiku telah menembus lagi dan sekarang aku telah mencapai puncak cahaya bintang kuno terbalik. Berita tentang terobosan Zuo Wen tentu saja merupakan berita hebat bagi Ryuka. Ketika Zuo Wen baru saja mencapai cahaya bintang kuno terbalik, dia sudah bisa membunuh perwujudan hukum langit dan bumi. Sekarang setelah kultifasinya meningkat, tidak ada seorang pun di wilayah tertinggi yang bisa melakukan apapun padanya. Sepuluh hari kemudian, aku berencana berangkat ke abis domain. Zuo Wen tiba-tiba berkata, begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata Muceng Sui dan Moyan Wuxiang sedikit bergetar tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka menatap Zuo Wen sambil tersenyum. Melihat kedua wanita itu, Zuo Wen mendesapelan dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, aku akan tinggal di Ryuka selama sepuluh hari ini dan menemani semua orang. Dalam sepuluh hari berikutnya, Zuo Wen tidak berkultifasi atau mengurus urusan. Sebaliknya, ia fokus menemani Muceng Sui, Moyan Wuxiang, Long Xiao Tian, Feng Xiao dan Kerabat serta teman lainnya. Perjalanan ke abis domain sama sekali tidak diketahui. Bahkan Zuo Wen tidak tahu apakah perjalanan ke abis domain ini merupakan berkah atau kutukan. Oleh karena itu, ia berencana menggunakan sepuluh hari yang damai ini untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarga dan teman-temannya. Yang lebih mengejutkan bagi Zuo Wen adalah bahwa setelah Zuo Junan menerima berita itu, dia juga bergegas datang dari wilayah Kihuan. Jarang sekali keluarga itu bisa bersatu kembali. Sepuluh hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Zuo Wen keluar dari Aula Suci Changlan. Di belakangnya, Mu Cheng Sui, Moyan Wuxiang, Luhantian dan tokoh penting Ryuka lainnya keluar untuk mengantarnya. Saudara Duan, setelah aku pergi, aku serahkan Ryuka padamu. Zuo Wen memandang Duan Zipeng yang berdiri di samping dan berkata dengan ekspresi serius. Duan Zipeng menganggup dan berkata, Saudara Zuo, jangan khawatir. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Ryuka. Jika ada yang berani menyentuh Ryuka, mereka harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Zuo Wen menganggup lalu mengucapkan selamat tinggal kepada para Ryuka satu persatu. Akhirnya, dia datang ke Mu Cheng Sui dan Moyan Wuxiang. Zuo Wen memeluk Mu Cheng Sui dan Moyan Wuxiang cukup lama. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan wilayah Changlan bersama San Lingyun. Murid, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menggunakan kristal teleportasi yang diberikan Dewa Susunan Pil kepadamu untuk pergi ke Domain Abyss? Mengapa Anda tidak menggunakannya di Balai Suci Changlan? Di atas kereta, San Lingyun memandang Zuo Wen yang sedang mengemudikan kereta. Ekspresi Zuo Wen tenang saat dia berkata, saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Jika aku menggunakan kristal teleportasi di Domain Changlan, aku takut lokasi pasti Ryuka akan terbongkar. Ryuka adalah satu-satunya kelemahan Zuo Wen. Untuk memastikan Ryuka tidak terekspos, Zuo Wen tidak bisa terlalu berhati-hati. Lagipula, dia telah menyinggung banyak orang. Jika orang-orang tahu tentang keberadaan Ryuka, Ryuka akan mendapat masalah. Hati San Lingyun bergetar saat dia menganggup dengan rasa takut yang masih tersisa. Setelah meninggalkan Domain Changlan, Zuo Wen melakukan perjalanan untuk waktu yang lama dan tiba di reruntuhan gelap yang tak terbatas di antara Domain yang lebih tinggi dan tertinggi. Setelah memastikan reruntuhan gelap aman, Zuo Wen menyimpan kereta perang dan menghancurkan kristal teleportasi. Dalam sekejap, cahaya putih yang menyala-nyala membumbung ke langit, menyelimuti mereka berdua sepenuhnya. 4643 Saat cahaya putih memudar, Zuo Wen dan San Lingyun membuka mata mereka. Apa yang tampak di depan mereka adalah kedalaman pegunungan berkabut. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah kabut di pegunungan itu setebal cairan. Ketika dia melambaikan tangannya, dia bisa menangkap banyak cairan energi putih. Ini adalah wilayah abis, kan? Energi keos di sini sangat padat. Saat aku meraihnya, energinya akan berubah menjadi cairan. San Lingyun terkejut. Ketika dia meraihnya dengan tangan kecilnya, cairan energi putih mengalir di telapak tangannya. Zuo Wen juga terkejut dengan kekayaan energi di tempat ini. Energi itu jauh lebih melimpah daripada alam tertinggi manapun. Tidak heran jika wilayah itu daripada alam tertinggi. Zuo Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Murid, kita tidak mengenal wilayah abis. Bagaimana kita akan menemukan Tuan Dewa dan Zen? Mata indah San Lingyun berkelana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kabut putih di sekitarnya dan berkata dengan linglung. Zuo Wen berkata tanpa daya, saya tidak yakin tentang rinciannya. Tuan Dewa dan Zen berkata bahwa saat aku memasuki wilayah jurang, dia akan segera merasakannya dan datang menemuiku. San Lingyun memasang wajah masam dan berkata, mengapa kedengarannya begitu tidak bisa diandalkan. Bukankah kristal teleportasi seharusnya mengirim kita ke suatu tempat di dekat Tuan Dewa dan Zen? Kelihatannya itu bukan tempat yang bisa ditinggali. Teleportasi yang melintasi beberapa wilayah mudah terpengaruh oleh berbagai gangguan spasial. Oleh karena itu, lokasi teleportasinya akan berbeda. Kata Zuo Wen. Dia adalah master Dewa Arai yang kuat dan memiliki pemahaman mendalam tentang formasi teleportasi. Karena itu, dia tidak peduli tentang ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Dewa dan Zen tidak datang mencari kita, bukankah kita akan berkeliaran di wilayah abis seperti lalat tanpa kepala. Kata San Lingyun dengan getir. Zuo Wen mengangkat bahu dan berkata, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menunggu Tuan Dewa dan Zen menemukan kita. Sekarang, mari kita tinggalkan pegunungan ini. Kabut di pegunungan ini sangat aneh dan memiliki kekuatan khusus. Dalam kabut ini, keinginan spiritual Zuo Wen dan San Lingyun tidak dapat meluas terlalu jauh. Mereka sepenuhnya terhalang oleh kabut. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa mengandalkan mata telanjang mereka untuk terus mencari jalan keluar dari pegunungan tersebut. Setelah menghabiskan banyak tenaga, mereka akhirnya meninggalkan daerah kabut putih tempat pegunungan tersebut berada. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggetarkan bumi menarik perhatian Zuo Wen dan San Lingyun. Keduanya saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Suara itu tampaknya datang dari lembah di depan. Dan suaranya semakin dekat. Mata San Lingyun menyipit saat dia menatap lembah di depannya. Suara hentakan keras yang menggetarkan bumi terdengar dari pintu keluar lembah. Menabrak. Saat langkah kaki itu semakin dekat, gunung-gunung di kedua sisi bergetar hebat. Kemudian, mereka runtuh satu demi satu, pecah menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Zuo Wen dan San Lingyun terkejut melihat bahwa di lembah di depan mereka, ada seekor binatang buas yang tingginya ribuan kaki dan sedang menerjang langsung ke arah mereka. Penampilan binatang besar itu mirip dengan harimau putih. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan tanduk ganas yang memancarkan cahaya putih. Di mulutnya yang berdarah, ada dua taring panjang dan ganas. Di depan harimau putih besar itu, ada dua sosok yang tampak menyedihkan. Mereka berlari ke arah Zuo Wen dengan tergesa-gesa. Kedua sosok itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda. Mereka tampak sangat muda. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna biru tua. Dia setampan iblis. Meskipun dikejar-kejar dalam keadaan menyedihkan, dia masih memiliki kecantikan yang berantakan. Wajah pemuda itu mungkin menjadi objek kecemburuan banyak kultifator wanita. Bagaimanapun, wajahnya lebih cantik daripada banyak kultifator wanita. Wanita itu secantik bunga. Kulitnya seputih salju. Bahkan di dunia kultifasi, di mana terdapat banyak wanita cantik, dia bisa dianggap cantik. Yang membuat Zuo Wen semakin terkejut adalah aura dan kultifasi pasangan itu tidak lemah. Mereka berdua berada di level cahaya bintang kuno terbalik. Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Itu memang alam tak terkalahkan. Para kultifator yang ditemuinya semuanya berada di tingkat cahaya bintang kuno terbalik. Perlu diketahui bahwa level eksistensi ini sudah berada di level penguasa alam tinggi. Namun, di alam abis, mereka dapat ditemui dengan begitu mudah. Harimau putih besar yang mengejar pasangan itu memiliki aura yang lebih mengerikan. Auranya seharusnya mencapai puncak level cahaya bintang kuno terbalik. Tak heran mereka berdua dikejar dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Begitu pasangan itu bergegas keluar lembah, mereka langsung melihat Zuo Wen dan San Ling Yun. Kalian berdua, lari. Harimau putih tinggi ini telah mengamuk. Di antara mereka berdua, kultifator wanita cantik mengingatkan Zuo Wen dan San Ling Yun dengan keras. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah bahwa Zuo Wen dan San Ling Yun yang telah diingatkan berdiri diam. Mereka tampak ketakutan. Ada apa dengan kedua orang ini? Sang kultifator laki-laki yang lebih cantik dari sang wanita mengerutkan kening dan menatap Zuo Wen dan San Ling Yun dengan aneh. Dalam sekejap mata, pasangan itu dan Zuo Wen berpapasan. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, harimau putih penopang langit menyerang ke depan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menggigit Zuo Wen dan San Ling Yun. Keduanya sudah selesai. Pasangan itu tidak berani berhenti. Kesadaran ilahi mereka terus-menerus memperhatikan situasi Zuo Wen dan San Ling Yun di belakang mereka. Zuo Wen tampak tenang. Menghadapi harimau putih langit yang semakin dekat, cahaya ungu emas yang menyala-nyala keluar dari antara alisnya. Angkat pedang. Zuo Wen berkata dengan lembut. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Dalam sekejap, pedang ilahi berwarna ungu emas yang memancarkan ki pedang yang mengerikan muncul di langit dan menebas ke arah harimau putih langit tinggi. Merobek. Pedang ki yang mengerikan menyapu dan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi. Pedang ilahi berwarna ungu emas dengan mudah menembus harimau putih langit yang besar itu sepenuhnya. Waktu seakan berhenti total pada saat ini. Harimau putih langit tinggi melayang di udara dan tidak bergerak. Matanya yang seukuran lentera terbuka lebar. Setelah hening sejenak, harimau putih tinggi itu mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi. Kemudian, tubuhnya yang besar meledak inci demi inci, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Pedang melintasi langit. Sebuah gerakan untuk membunuh harimau. Pasangan itu, yang sedang berlari tergesa-gesa, tentu saja mendengar gerakan besar di belakang mereka. Keduanya penasaran melihat ke belakang, lalu tubuh mereka membeku di udara. Ini, harimau putih langit tinggi sudah mati. Pria kultifator tampan itu terdiam dan menatap pemandangan di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan yang berpenampilan biasa saja mampu membunuh harimau putih langit hanya dengan satu gerakan. Itu adalah binatang eksotis tingkat cahaya bintang kuno puncak. Jika orang ini dapat membunuhnya dengan begitu mudahnya, berarti orang ini pastilah seorang ahli perwujudan sah langit dan bumi. Binatang eksotis tingkat cahaya bintang kuno saja berani memprovokasi kita. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. San Lingyun menyelangkan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Meskipun kultifasi San Lingyun biasa saja, dia memiliki Zuawan di sisinya. Oleh karena itu, dia tidak menaruh harimau putih langit di matanya. Bagaimanapun, kekuatan Zuawan begitu dahsyat hingga dia telah membunuh banyak perwujudan hukum langit dan bumi. 4.644 Terima kasih atas bantuanmu. Setelah memastikan bahwa Zuawan dan San Lingyun tidak mempunyai niat jahat, pasangan itu bergegas maju dan membungku untuk berterima kasih kepada mereka. Terima kasih kembali, saya hanya lewat saja. Zuawan melambaikan tangannya, menatap pasangan itu, dan melanjutkan, apakah kalian berdua dari alam abis? Mendengar kata-kata Zuawan, pria dan wanita itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Pemuda itu, yang lebih cantik dari wanita, menatap Zuawan dan bertanya, bukankah kalian berdua dari alam abis? Ya, kami berasal dari alam lain, dan ini adalah pertama kalinya kami berada di alam abis. Kami tidak mengenal tempat ini, kata San Lingyun cepat. Mendengar ini, kultifator wanita cantik itu tiba-tiba tersenyum hangat. Begitu ya, nama saya Wen Sueben, dan ini adik laki-laki saya, Lubin. Karena kalian datang dari jauh, apakah kalian berdua ingin mengunjungi sekte kami? Pria muda itu, yang lebih cantik dari wanita, sedikit mengernyit. Dia melirik Wen Sueben, menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sekte, kamu dari sekte mana? San Lingyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte kami disebut Sekte Pedang Kian Yuan. Itu adalah sekte terkuat di wilayah Sekte Selatan. Sekte itu memiliki banyak ahli dan fondasi yang kuat. Kultifator wanita cantik itu tersenyum hangat. Wilayah Sekte Selatan. Zuawan dan San Lingyun saling berpandangan dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Saya hampir lupa. Anda bukan dari alam abis, jadi Anda seharusnya tidak tahu pembagian geografis spesifik dari alam abis. Pembagian geografis alam abis sebagian besar didasarkan pada sekte. Wen Sueben dengan sabar memperkenalkan pembagian geografis spesifik alam abis kepada Zuawan dan San Lingyun. Setelah mendengarkannya, Zuawan akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang alam abis. Perbedaan terbesar antara alam abis dan alam lainnya adalah bahwa alam abis dibagi menjadi daerah sekte yang tak terhitung jumlahnya dengan sekte sebagai pusatnya. Setiap wilayah sekte dibentuk oleh sekte utama, banyak kota, suku, dan seterusnya. Daerah sekte yang paling penting adalah empat daerah sekte utama, yakni daerah sekte timur, selatan, barat, dan utara. Tempat di mana Zuawan dan San Lingyun diteleportasi adalah wilayah sekte selatan. Sekte Pedangkian Yuan, tempat Wen Sueben dan Lubin berasal, adalah sekte terbesar di wilayah sekte selatan. Sekte ini memimpin banyak sekte dan menjaga ketertiban di wilayah sekte selatan. Tempat di mana Zuawan dan San Lingyun diteleportasi disebut Gunung Penyihir Nagaawan. Itu adalah tempat berbahaya yang terkenal di wilayah sekte selatan. Di dalam Gunung Penyihir Nagaawan, ada banyak binatang raksasa yang telah diteleportasi dari zaman kuno. Masing-masing dari mereka kuat dan mengerikan. Wen Sueben dan Lubin telah memasuki Gunung Magus Nagaawan untuk mencari Ramuan Dewa. Namun, mereka berdua kurang beruntung. Tidak lama setelah memasuki Gunung Penyihir Nagaawan, mereka bertemu dengan harimau putih penopang langit dan terpaksa melarikan diri. Jika mereka tidak bertemu Zuowen dan San Lingyun, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Gunung Penyihir Nagaawan diselimuti kabut misterius sepanjang tahun. Kabut ini memiliki kekuatan untuk mengubah medan dan membingungkan orang-orang. Banyak pembudidaya yang memasuki tempat ini tersesat dan akhirnya terkubur di bawah taring binatang raksasa yang tersembunyi di dalamnya. Wen Sueben tersenyum dan menjelaskan kepada Zuowen dan San Lingyun yang mengikuti di belakangnya saat dia memimpin jalan. Untungnya, kami telah menyiapkan peta topografi Gunung Magus Nagaawan sebelum kami datang. Selama kami mengikuti peta tersebut, kami tidak akan tersesat. Jari ramping Lubin mengetuk pelan, lalu sebuah peta kuning redup muncul di telapak tangannya. Pada periode waktu berikutnya, mereka berempat bertemu banyak binatang raksasa. Ada yang kuat, ada yang lemah, tetapi semuanya dapat diatasi dengan mudah oleh Zuowen. Wen Sueben dan Lubin juga menatap Zuowen dengan tatapan aneh. Zuowen tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia melihat sedikit kekhawatiran dan kegelisahan di mata mereka. Jejak raguan muncul di hati Zuowen. Setengah hari kemudian, mereka berempat berjalan keluar dari Gunung Magus Nagaawan dan tiba di pintu masuk sebuah lembah. Kakak Zuow, Kakak San, ini pertama kalinya kau berada di alam abis. Mengapa kau tidak ikut kami kembali ke sekte Pedang Kianyuan? Wen Sueben berjalan keluar lembah dan memanggil kapal perang ilahi berbentuk pesawat ulang alik. Baik dari segi pengerjaan, tampilan, maupun desain kapal perang ilahi, kapal perang ilahi berbentuk pesawat ulang alik ini jauh lebih baik daripada kapal perang ilahi manapun yang pernah dilihat Zuowen sebelumnya. Zuowen menatap Wen Sueben dengan saksama. Ini adalah ketiga kalinya Wen Sueben mengundangnya. Dia tidak tahu mengapa Wen Sueben berulang kali mengundangnya ke sekte Pedang Kianyuan, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Adapun mengapa itu salah, dia tidak bisa mengatakannya. Murid, karena kita tidak punya tujuan, mengapa kita tidak pergi ke sekte Pedang Kianyuan? Kita bisa menunggu di sana sampai orang yang kamu sebutkan menemukan kita, kata San Lingyun bersemangat. Zuowen sedikit mengernyit dan menatap Wen Sueben dan Lu Bin dengan dalam. Akhirnya, dia menganggup dan mengikuti San Lingyun ke kapal perang ilahi. Adik Lu Bin bawa mereka berdua beristirahat di kabin. Saya masih perlu mengendalikan kapal perang ilahi. Wen Sueben menatap Lu Bin. Lu Bin ragu sejenak lalu menganggup. Dia membawa Zuowen dan San Lingyun ke kabin kapal perang ilahi. Namun, yang tidak dilihat Zuowen dan San Lingyun adalah saat mereka memasuki kabin, senyum hangat di wajah Wen Sueben menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, senyumnya digantikan oleh senyum sinis. Kita sungguh beruntung. Aku pikir aku dan saudara muda Lu Bin akan terus melarikan diri. Sekarang, tampaknya kita tidak perlu melakukannya. Dengan dua orang ini, saudara muda Lu Bin dan aku dapat kembali ke sekte. Senyum Wen Sueben makin lebar, dan dia pun makin bangga. Sekte pedang kian Yuan tidak dekat dengan gunung penyihir naga awan. Mereka harus melintasi hampir setengah wilayah selatan. Kecepatan kapal perang ilahi Wen Sueben jauh lebih cepat daripada kapal perang ilahi dari domain super. Namun, masih butuh beberapa hari untuk mencapai sekte pedang kian Yuan. Sekte pedang kian Yuan dibangun di atas pegunungan besar yang tampak seperti naga besar. Awan dan kabut mengelilinginya, dan asap mengepul. Itu seperti negeri dongeng. Hah! Wen Sueben, Lu Bin, kalian berani kembali ke sekte. Apa kalian gila? Ketika kapal perang ilahi berhenti di depan gerbang gunung mega sekte pedang kian Yuan, kedua kultifator muda yang menjaga gerbang itu langsung mengenali Wen Sueben dan Lu Bin. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Akan tetapi, sebelum kedua kultifator itu sempat menyelesaikan kata-kata mereka, Wen Sueben tiba-tiba mengeluarkan jimat diok komunikasi dan melemparkannya ke arah kedua kultifator itu. Saya sudah bicara dengan tetua agung. Dia sudah memaafkan Lu Bin dan aku atas apa yang telah kami lakukan. Dia ingin kami segera menemuinya, kata Wen Sueben dengan tenang. Kedua kultifator itu mengambil jimat diok komunikasi. Setelah melihat bahwa memang ada pesan dari tetua agung, mereka tidak menarik senjata dan menyerang. Setelah Wen Sueben menyimpan jimat diok komunikasi, dia mengendarai kapal perang ilahi dan bergegas melewati gerbang gunung yang terbuka. Di dalam kabin, Zua Wen melihat pemandangan di depan gerbang gunung dengan jelas. Dia sedikit mengernyit. Dia keluar dari kabin dan menuju ke D. Dia berkata kepada Wen Suir, yang mengemudikan kapal perang ilahi, Nona Wen. Ketika kamu berada di gerbang gunung, mengapa para kultifator yang menjaga gerbang menghentikanmu tanpa alasan? Mata Wen Sueben berkedip. Dia tersenyum dan berkata, Maksudmu begitu? Itu karena kami membuat kesalahan kecil di sekte yang membuat Tetua Agung marah. Itulah sebabnya penjaga gerbang menghentikan kami dan menanyai kami. Sekarang, kita telah menerima pengampunan dari Tetua Agung. Saudara Zuo, jangan khawatir. Lu Bin tidak mengatakan sepatah katapun. Alisnya yang indah berkerut lebih erat. Zua Wen menatap Wen Sueben dalam-dalam dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengingat ekspresi Lu Bin dalam-dalam di benaknya. 4645 Tidak lama setelah mereka memasuki Sekte Pedang Kian Yuan, pesawat ruang angkasa itu perlahan berhenti. Saudara Zuo, Nona San, ini adalah gua tempat tinggal kami di Sekte Pedang Kian Yuan. Wen Sueben berjalan turun dari kapal perang dewa dan menunjuk ke sebuah pavilion yang dibangun di atas gunung kecil di depannya sambil tersenyum. Sepertinya statusmu di Sekte Pedang Kian Yuan tidak rendah. Kau benar-benar memiliki rumah gua sendiri. Kata Zua Wen penuh arti. Wen Sueben melambaikan tangannya dan berkata, kita hanya beruntung. Bukit kecil ini dibeli oleh Lu Bin dan aku dengan poin kontribusi yang telah kami tabung selama bertahun-tahun. Itu juga karena keberuntungan. Setelah bertukar basa-basi, Wen Sueben mengundang mereka dengan hangat, mengapa kalian berdua tidak duduk di gua tempat tinggal. Selama kurun waktu ini, Anda dapat memperlakukan tempat tinggal gua ini seperti rumah Anda sendiri. Mata San Lingyun dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berkata, Nona Wen, kalian berdua sungguh hebat. Tempat tinggal gua yang sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang murid biasa. Selagi dia berbicara, San Lingyun hendak berjalan menuju gua tempat tinggalnya ketika Zuo Wen meraih tangan kanannya. Murid, ada apa? San Lingyun menatap Zuo Wen yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Zuo Wen menatap Wen Sueben dan Lu Bin dengan dingin dan berkata, kalian berdua. Izinkan saya bertanya lagi, apakah gua ini milik Anda atau bukan? Wajah Wen Sueben dan Lu Bin membeku pada saat yang sama. Saudara Zuo, saudara Zuo, jangan bercanda. Tentu saja, gua ini milik kita. Wen Sueben berkata cepat sambil tersenyum. Suara mendesing. Tepat saat Wen Sueben selesai bicara, pedang ki yang mengerikan melesat ke arah mereka dan mendarat dengan keras di tanah di hadapan mereka, menciptakan bekas pedang yang besar. Saya akan bertanya lagi, jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, pedang berikutnya tidak akan mengenai kakimu, tetapi mengenai tubuhmu. Kata Zuo Wen dingin. Wajah Wen Sueben dan Lu Bin menjadi pucat. Mereka bisa merasakan bahwa Zuo Wen benar-benar akan membunuh mereka. Mereka telah melihat bagaimana Zuo Wen membunuh harimau putih penopang langit dengan satu pedang. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Wen Sueben mengepalkan tangannya erat-erat dan menundukkan kepalanya. Tubuhnya yang halus terus bergetar, dan dia menggigit bibirnya erat-erat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lu Bin tiba-tiba berlutut dan bersujud dengan berat kepada Zuo Wen dan San Ling Yun. Dia gemetar dan berkata, Saudara Zuo, saya minta maaf. Kami berbohong padamu. Adik Lu, Anda. Wajah cantik Wen Sueben dengan kepahitan. Muridku dan aku menyelamatkanmu. Apakah kau ingin menyakiti kami? San Ling Yun akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa kecurigaan Zuo Wen benar. Pasangan ini menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Berbicara, siapa sebenarnya pemilik gua ini? Dan apa isinya? Tanya Zuo Wen dengan suara rendah. Saat dia melangkahkan kaki ke tempat ini, dia segera menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahi sekelilingnya dan menemukan keanehan gua tempat tinggal di hadapannya. Gua di depan tampak biasa saja di permukaan, tetapi sebenarnya menyembunyikan bahaya besar. Dia bisa merasakan ada beberapa susunan pembunuh yang dipasang di sekitar gua tempat tinggalnya. Namun, susunan pembunuh ini tidak diaktifkan. Kalau saja dia tidak ahli dalam Arai Dao, dia tidak akan bisa melihat arai pembunuh yang tersembunyi ini. Selain dari Kiling Arai, dia juga merasakan aura di dalam gua tempat tinggalnya yang membuatnya agak takut. Aura ini sangat aneh, seperti makhluk hidup, tetapi juga seperti benda mati. Tampaknya benda yang tersembunyi di dalam gua tempat tinggal itu merupakan sejenis benda aneh yang berada di antara hidup dan mati. Saat indera ketuhanannya bersentuhan dengan benda itu, indera ketuhanannya pun sedikit terpengaruh. Matanya merah. Setelah indera keilahiannya menyelidiki semua ini, Zouan mengerti bahwa Wen Sueben telah berbohong selama ini. Mengundangnya ke sekte pedangkian Yuan adalah sebuah kebohongan. Dua tempat tinggal di depannya ini adalah sebuah kebohongan. Dia takut bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Wen Sueben dan Lubin saling berpandangan. Akhirnya, Lubin menghela nafas dan berkata, gua ini diatur dengan saksama oleh Tetua Agung. Jika kalian berdua benar-benar masuk, kalian tidak akan bisa keluar. Sebenarnya, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetua Agung berkata bahwa selama kami membawamu ke dalam gua tempat tinggal, saudara muda lu dan aku akan aman. Wen Sueben menjelaskan sambil tersenyum pahit. Zouan sedikit mengernyit dan berkata, Hah! Aku tidak punya permusuhan denganmu dan Tetua Agung itu. Mengapa kau ingin membawaku dan guru ke gua tempat tinggal yang menyeramkan ini? Melihat masalah itu terungkap, Wen Sueben tidak lagi bersembunyi. Dia berkata dengan suara rendah, Begini. Adik lu dan aku. Setelah mendengar penuturan Wen Sueben, Zouan dan San Lingyun menjadi semakin takut. Mereka tidak menyangka bahwa sekte pedangkian Yuan ternyata memiliki rahasia yang jarang diketahui. Puluhan ribu tahun yang lalu, sekte pedangkian Yuan hanyalah sekte kecil yang tidak mencolok di wilayah sekte selatan. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa puluhan ribu tahun kemudian, sekte kecil yang tidak mencolok ini benar-benar akan menjadi sekte terkuat di wilayah sekte selatan. Ia menguasai seluruh wilayah sekte selatan dan menguasai sekte besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan alasan mengapa sekte pedangkian Yuan tiba-tiba bisa bangkit begitu cepat adalah karena pedang batu yang aneh. Puluhan ribu tahun yang lalu, pemimpin sekte pedangkian Yuan secara tidak sengaja menemukan pedang batu biasa di perbatasan wilayah jurang. Pedang batu ini terlalu biasa. Orang biasa tidak akan tertarik padanya. Namun, Master sekte entah bagaimana berhasil membawa kembali pedang batu itu. Setelah membawa pedang batu itu kembali, pemimpin sekte dengan santai melemparkan pedang batu itu ke dalam gua tempat tinggalnya dan tidak mempedulikannya lagi. Saat malam tiba, pemimpin sekte mulai berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang batu yang tadinya biasa saja tiba-tiba mengeluarkan cahaya berdarah yang aneh. Suara lemah terdengar dari pedang batu itu. Awalnya, suaranya sangat pelan. Namun, seiring berjalannya waktu, suaranya menjadi lebih keras dan jelas. Dan pemimpin sekte akhirnya mendengar suara dari pedang batu itu dengan jelas. Lapar? Aku sangat lapar. Darah? Aku mau darah. Pemimpin sekte terkejut. Namun, dia berani dan benar-benar mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan pedang batu. Malam itu, tidak seorang pun tahu apa yang dikatakan pemimpin sekte kepada pedang batu. Mereka hanya tahu bahwa mereka berdua tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan. Semenjak itu, pengikut sekte pedang kian yuan kerap menghilang tanpa alasan. Anehnya, semakin banyak murid yang menghilang, semakin besar pula keberuntungan sekte pedang kian yuan. Semakin banyak orang yang bergabung dengan sekte tersebut. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa para murid yang hilang itu tampaknya telah menguap begitu saja. Mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah murid-murid sekte pedang kian yuan lainnya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan tidak ingat siapa saja murid-murid yang hilang itu atau siapa nama mereka. Bahkan jika beberapa murid yang hilang itu adalah sahabat mereka, begitu mereka menghilang, seolah-olah mereka telah kehilangan ingatan mereka secara kolektif. Di mata mereka, seolah-olah orang itu tidak pernah muncul. Hal aneh semacam ini di mata orang luar terus terjadi di sekte pedang kian yuan, seolah-olah itu adalah semacam reinkarnasi. Nasib sekte pedang kian yuan semakin kuat. Kekuatan sekte tersebut juga semakin kuat. Pada akhirnya, sekte tersebut menjadi sekte terkuat di wilayah sekte selatan. Sekte tersebut memandang rendah semua sekte lain di wilayah sekte selatan. 4.646 Setelah mendengarkan penuturan Wen Sueben, Zuo Wen berkata dengan ringan, apakah kau ingin mengatakan bahwa pedang batu aneh dalam ceritamu ada di dalam gua tempat tinggalmu ini? Dari cerita Wen Sueben, Zuo Wen dapat mengetahui bahwa kebangkitan sekte pedang kian yuan ada hubungannya dengan pedang batu. Pedang batu itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Murid-murid sekte pedang kian yuan yang hilang pasti ada hubungannya dengan pedang batu itu. Wen Sueben menceritakan kisah ini kepadanya, yang berarti pedang batu itu ada hubungannya dengan mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menceritakan kisah ini kepadanya. Itulah sebabnya Zuo Wen menduga bahwa pedang batu itu ada di dalam gua. Wen Sueben menatap Zuo Wen dan mendesah. Kamu sangat pintar, pedang batu itu memang ada di gua tempat tinggal di depan. Karena pedang ini berhubungan dengan seluruh sekte pedang kian yuan, semua orang di sekte pedang kian yuan melindungi pedang ini. Yang lebih parah adalah, demi menjaga kemakmuran sekte pedang kian yuan, para petinggi sekte itu bahkan menggelar upacara pengorbanan darah. Sebelum upacara pengorbanan darah, para petinggi sekte akan mencuci otak para pengikut sekte utama. Setelah cuci otak berhasil, para pengikutnya akan rela mengorbankan diri mereka kepada pedang batu dan menjadi nutrisinya. Setelah Wen Sueben selesai berbicara, Sun Lin Yun menarik napas dalam-dalam. Cuci otak, mengorbankan pedang batu, sekte pedang kian yuan terlalu menakutkan. Mata Sun Lin Yun dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melanjutkan, sekte seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pengikutnya, bukan lintah yang mengisap darah para pengikutnya. Sekte pedang kian yuan menentang tatanan alam. Zua Wen sangat tenang saat berkata, kamu mengatakan bahwa para pengikut sekte pedang kian yuan pada dasarnya dicuci otaknya. Kalian juga dianggap murid sekte pedang kian yuan. Mengapa kalian begitu berpikiran jernih? Lubin mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, karena kita bergabung dengan sekte pedang kian yuan di tengah jalan untuk menyelidiki hilangnya para murid. Namun, kami dipilih untuk menjadi bahan kurban pedang. Kami tidak punya pilihan selain meninggalkan sekte untuk mencari perlindungan. San Lin Yun mendengus. Kalau begitu, mengapa kau menipu kami agar kembali ke sekte? Apakah kau ingin kami dikorbankan? Lalu apa bedanya kau dengan para petinggi sekte pedang kian yuan? Wen Sui Ben menggigit bibirnya dan berkata, kami hanya tidak ingin gagal seperti ini. Itulah mengapa kami ingin kembali. Upacara pengorbanan itu kekurangan pasangan. Junior Lubin dan aku seharusnya menjadi bahan pengorbanan untuk pedang itu. Tapi kemudian kami bertemu denganmu, jadi San Lin Yun sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kalian semua menggigit tangan yang memberimu makan. Kami telah menyelamatkanmu, tetapi kau masih ingin menyakiti kami. Ini keterlaluan. Zuo Wen menatap Wen Sui Ben dan Lubin. Tiba-tiba, dia berkata, belum terlambat untuk pergi, sekarang saatnya kita pergi. Biarkan saja agar bisa lolos. Tempat ini tidak terlalu jauh dari gerbang gunung, dan mereka belum memberitahu para ahli dari sekte pedang kian yuan. Zuo Wen yakin bahwa selama mereka bergerak cukup cepat, ada kemungkinan sangat tinggi bahwa mereka dapat melarikan diri dari sekte pedang esensi surga. Tidak, kita akan segera mendapatkan hasil investigasinya. Kita tidak bisa menyerah di tengah jalan, kata Wen Sui Ben dengan tergesa-gesa. Kamu, jam berapa ini? Kamu masih ingin menyelidiki ini, kata San Lin Yun dengan marah. Karena kamu telah mengetahui rahasia sekte pedang kian yuan, mengapa kamu tidak mengumumkannya kepada publik? Kau benar-benar masuk perangkap lagi. Zuo Wen mencibir. Wen Sui Ben dan Lubin keduanya tercengang pada saat yang sama. San Lin Yun sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap Wen Sui Ben dan Lubin dengan takut. Sayang sekali. Sebenarnya, kalian berdua sudah dicuci otaknya tanpa menyadarinya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, dan tatapannya ke arah mereka berdua mengandung sedikit rasa kasihan dan ejekan. Ketika Wen Sui Ben memberitahunya rahasia sekte pedang kian yuan, dia sudah dapat menebaknya. Dari sudut pandangnya, tindakan Wen Sui Ben dan Lubin sedang dikendalikan. Dari sudut pandang mereka, mereka masih menyelidiki rahasia sekte pedang kian yuan dan diam-diam senang karena telah menemukan beberapa hasil. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap sekte pedang kian yuan. Omong kosong, bagaimana mungkin kita dicuci otaknya? Wen Sui Ben mencibir. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berbicara omong kosong dengan Wen Sui Ben dan Lubin. Ketika Zuo Wen menduga bahwa mereka berdua telah dicuci otaknya, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Menguasai, ayo pergi. Zuo Wen memegang tangan San Lin Yun dan melangkah maju. Mereka menuju gerbang gunung sekte pedang kian yuan. Namun, tidak lama setelah mereka terbang, suara mengerikan dari udara yang terkoyak bergema dan jatuh dengan keras di depan Zuo Wen dan San Lin Yun. Zuo Wen dan San Lin Yun tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Mereka kemudian menyadari bahwa yang muncul di depan mereka adalah sebuah prasasti batu emas besar. Cahaya keemasan yang menyala-nyala melesat ke langit dan menerangi seluruh area. Sungguh menyilaukan. Seorang lelaki tua berjubah emas berdiri di atas lempengan batu emas itu. Kalian berdua, kamu baru saja tiba di sekte pedang kian yuan dan kamu ingin pergi. Apakah kamu tidak terburu-buru? Tria tua berjubah emas itu berkata tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul dari kegelapan di sekitarnya dan langsung mengepung bukit kecil itu. Dari pakaian para toko ini, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka adalah murid-murid sekte pedang kian yuan. Banyak dari mereka yang lebih kuat daripada Wen Sueben dan Lubin. Tetua Agung Ketika Wen Sueben dan Lubin melihat lelaki tua berjubah emas itu, mereka terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wen Sueben, Lubin, kalian berdua telah melakukannya dengan baik. Keduanya adalah orang ke-30 dan ke-31 yang anda undang bulan ini. Waktumu untuk menyembah pedang bisa ditunda lagi. Tria tua berjubah emas itu memandang Wen Sueben dan Lubin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Tetua Agung, apa maksudmu dengan ini? Orang ke-30 dan 31 Wajah Lubin pucat dan dia tidak dapat mempercayainya. Cuci otak kalian berdua sangat berhasil. Ingatan anda terus-menerus bereinkarnasi dan diatur ulang. Anda telah mengulang apa yang telah anda lakukan hari ini. Wajar saja kalau kalian berdua tidak ingat. Tidak apa-apa asalkan kita ingat. Lelaki tua berjubah emas itu tertawa dingin. Kata-katanya bagaikan sambaran petir yang mendarat di benak Wen Sueben dan Lubin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wen Sueben dan Lubin tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah. Mata mereka terbuka lebar dan mereka dalam keadaan bingung. Zua Wen tampak tenang. Ketika dia memasuki sekte pedangkian Yuan, dia sama-sama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wen Sueben dan Lubin. Namun, dia tidak yakin. Sekarang setelah lelaki tua berjubah emas itu maju untuk menjelaskan, segalanya menjadi masuk akal. Apa perbedaan antara sekte pedangkian Yuan dan sekte penyemir sepatu? Bukan saja kamu mencuci otak para pengikutnya, tetapi kamu juga mengabaikan kehidupan para pengikutnya dan mengadakan upacara pemujaan pedang yang jahat. Cepat atau lambat, kau akan dihukum oleh surga. San Lingyun sangat marah hingga dia memarahi dan tidak berbasa-basi. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Hanya dengan melakukan ini, sekte pedangkian Yuan dapat berdiri tegak dan tidak akan pernah jatuh. Pria tua berjubah emas itu mencibir. Sekarang, apakah kamu ingin kami mengundangmu masuk atau kamu ingin masuk sendiri? Lelaki tua berjubah emas itu menatap Zua Wen dan San Lingyun. Auranya tiba-tiba meledak dan seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan mereka. 4647 Sekte Pedang Kian Yuan Di Aula Utama Pemimpin Sekte Pedang Kian Yuan, Lin Yuan Kui, sedang menemani seorang pria parubaya berjubah hijau. Tuan-tuan, angin apa yang telah membawamu ke sisiku? Lin Yuan Kui membungkuk kepada pria berjubah hijau itu. Wajahnya penuh dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Meskipun dia adalah pemimpin Sekte Pedang Kian Yuan dan berdiri di puncak Sekte Selatan, dia kuat dan agung. Namun, di hadapan lelaki berjubah hijau yang bagaikan abadi ini, dia tidak berani bersikap tidak sopan atau kurang ajar. Pria berjubah hijau itu adalah salah satu dari tiga Dewa Master di Abis Rejen. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Lin Yuan Kui, yang hanya pemimpin Sekte wilayah Selatan. Terus terang saja, para pemimpin Sekte dari empat daerah Sekte di Abis Rejen mungkin tidak sebanding dengan satu jari dari pria berjubah hijau. Itulah kekuatan dan status ketiga Dewa Master. Pria berjubah hijau itu adalah Tuan Dewa dan Sen. Pada saat ini, ekspresi Dewa-Dewa Araipil tenang dan dia tersenyum. Aku datang ke sini untuk menunggu seseorang. Seseorang. Lin Yuan Kui terkejut. Orang macam apa ini? Mengapa orang seperti Tuan dan Zen mau menunggunya sendiri? Dia di sini. Aku dapat merasakan auranya. Pemimpin Sekte Lin, ikuti aku. Tuan Dewa dan Zen tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke arah Sekte Pedang Kian Yuan. Lin Yuan Kui menatap ke arah Dewa dan Zen sedang menatap. Dia terkejut dan mengumpat. Dewa dan Zen sedang melihat ke arah upacara pengorbanan pedang. Apakah Dewa dan Zen memperhatikan sesuatu? Tuan Tuhan, jika Anda mencari seseorang, beritahu saya saja. Aku akan mengatur orang-orang di Sekte untuk membantumu. Lin Yuan Kui bergegas berjalan ke arah Dewa dan Zen dan membungkuk. Tuan Dewa dan Zen tersenyum penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Kemudian, Dewa dan Zen mengabaikan Lin Yuan Kui. Dia melangkah maju dan menghilang dari Aula Utama. Lin Yuan Kui berdiri di Aula Utama dengan tenang. Matanya berkedip-kedip dan dia gelisah. Pedang batu itu adalah tidak bisa dipublikasikan. Jika Raja Dewa Ar-Rai Pil menemukannya, penguasa abis pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, Sekte Pedang Kian Yuan mereka mungkin akan dihukum oleh penguasa abis. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Lin Yuan Kui. Lin Yuan Kui mengeluarkan giyok komunikasinya. Setelah mengirim beberapa pesan, dia menuju ke arah di mana formasi Pil Dewa telah menghilang. Saat ini, di sudut timur laut Sekte Pedang Kian Yuan dilembah di depan gua. Zuawan dan San Ling Yun dikepung di tengah. Pria tua berjubah emas itu auranya yang mengerikan runtuh seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap Zuawan dan Ye Zichen dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, Wen Sueben dan Lubin tampak tak bernyawa saat mereka tergeletak lemas di tanah. Mulut mereka menggumamkan sesuatu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan. Jika kalian berdua tahu apa yang baik bagi kalian, maka masuklah sendiri ke dalam gua itu. Kalau tidak, kau mungkin harus menanggung rasa sakit fisik tambahan nanti. Pria tua berjubah emas itu mencibir. Seperti yang diharapkan dari domain yang tak terkalahkan. Tetua agung dari suatu sekte di sekte selatan berada di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihat aura mengerikan yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah emas itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakan lidahnya karena takjub. Tingkat kultifasi lelaki tua berjubah emas itu dianggap sebagai salah satu penguasa teratas di seluruh wilayah kekuasaan tertinggi. Namun, di wilayah abis, ia hanya bisa menjadi tetua agung dari sebuah sekte. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan antara wilayah kekuasaan tertinggi dan wilayah kekuasaan tak terkalahkan sangatlah besar. Bagaimana jika aku bilang tidak? Zuawan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dengan tenang ke arah lelaki tua berjubah emas itu. Meskipun lelaki tua berjubah emas itu cukup kuat, dia tidak cukup kuat untuk membuat Zuawan mundur ketakutan. Jika lelaki tua berjubah emas itu memiliki kekuatan all-in-one, Zuawan tidak akan ragu-ragu dan akan segera melarikan diri. Namun, sangat disayangkan bahwa lelaki tua berjubah emas itu hanya berada di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Tingkat kultivasi seperti itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Zuawan. Kamu punya nyali. Kalau begitu, kamu akan mati. Tria tua berjubah emas itu mencibir. Tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke arah Zuawan. Aura mengerikan menyapu seperti badai. Antara langit dan bumi, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk telapak tangan emas besar di udara. Gemuruh. Telapak tangan emas itu seperti gunung emas yang tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di atas kepala Zuawan. Murid-murid yang mengepung Zuawan dan San Lingyun mundur jauh untuk menghindari jangkauan serangan telapak tangan emas. Dalam sekejap, telapak tangan emas itu mendarat dengan berat dan menyelimuti Zuawan dan San Lingyun sepenuhnya. Namun, saat telapak tangan emas itu mendarat di tanah, pedangki yang tajam melesat ke langit. Telapak tangan emas yang besar itu terkoyak-koyak oleh pedangki, pecah menjadi bintik-bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekelilingnya. Hem, bagaimana jiwa ilahimu bisa begitu kuat? Mata tenang lelaki tua berjubah emas itu dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Zuawan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menaruh Zuawan di matanya. Ini karena aura Zuawan terlalu lemah. Dia hanya berada di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik. Apa bedanya budidaya seperti itu dengan semut di matanya? Dia bisa membunuhnya dengan jentikan telapak tangannya. Namun, Zuawan telah melampaui ekspektasinya. Kekuatan jiwa anak ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zuawan mengabaikan lelaki tua berjubah emas itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan esensi pedang jiwa ilahi menyapu langit. Pada awalnya, esensi pedang jiwa ilahi hanya berukuran beberapa kaki. Namun, seiring ia terus terbang, ukurannya bertambah beberapa kali lipat. Ketika esensi pedang jiwa ilahi tiba di hadapan lelaki tua berjubah emas itu, ukurannya sudah menjadi sejuta kaki. Seluruh tubuh pedang besar itu memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Wajah lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis. Auranya kembali membumbung tinggi dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi. Dia langsung berubah menjadi raksasa setinggi sejuta kaki. Ledakan. Pria tua berjubah emas itu mengepalkan kedua tangannya dan memukulnya dengan keras. Pedang itu bertabrakan dengan pedang dewa emas ungu dan meledak dengan ledakan yang mengerikan. Pedang dewa emas ungu terlempar. Tubuh besar lelaki tua berjubah emas itu juga terdorong mundur. Akhirnya, dia berhasil menstabilkan dirinya. Banyak pengikut di sekitar sekte pedang Kian Yuan merasa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tetua agung tidak dapat segera mengalahkan Suawan. Monster macam apa orang yang diundang Wen Sueben dan Lu Bin ini. Pedang ilahi emas ungu melayang di atas kepala Suawan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suawan tampak hitmat dan diam menatap lelaki tua berjubah emas itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua berjubah emas itu lebih tinggi dari Raja Iblis Es dan Raja Pedang Emas. Meskipun kekuatannya tidak jauh lebih besar, Suawan tetap menganggapnya serius. Aku benar-benar meremehkanmu. Selanjutnya, aku tidak akan menahan diri. Aku pasti akan membunuhmu dalam satu gerakan. Wajah lelaki tua berjubah emas itu dingin dan hatinya dipenuhi niat membunuh. Dia tahu betul bahwa Suawan sudah mengetahui rahasia sekte pedang Kian Yuan. Suawan begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, jika rahasia sekte pedang Kian Yuan bocor, maka tamatlah sudah sekte pedang Kian Yuan. Dia harus membunuh Suawan dengan segala cara. 4648 Tepat saat tetua berjubah emas hendak melancarkan jurus terkuatnya, seorang pria berjubah hijau muncul tanpa suara dan berdiri di antara Suawan dan tetua berjubah emas. Siapa kamu? Tersesat. Tetua berjubah emas itu sangat marah ketika melihat seseorang berdiri di depannya. Namun, ketika melihat wajah pria berjubah hijau itu, dia menelan kata-katanya. Tuhan Tuhan, mengapa kau ada di sini? Sikap tetua berjubah emas berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu dia tampak murung, tetapi sekarang dia tersenyum. Ketika Suawan melihat pria berpakaian hijau yang tiba-tiba muncul, dia menjadi sangat rileks. Meskipun dia tidak yakin seberapa tinggi kedudukan Tuhan Dewa dan Zen di wilayah Jurang, namun kedudukannya pasti jauh lebih tinggi daripada ketua Sekte Pedang Kian Yuan. Tetua berjubah emas itu hanyalah tetua agung dan orang kedua yang memegang komando di Sekte Pedang Kian Yuan. Oleh karena itu, secara alami dia lebih rendah dari Tuhan Dewa dan Zen. Dewa dan Zen memandang Suawan dan San Lingyun sebelum melihat murid-murid di sekitarnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada sesepuh berjubah emas. Penatua He, apa yang sedang terjadi? Mengapa kau terlibat konflik dengan orang yang sedang kutunggu? Tanya Dewa dan Zen dengan tenang. Wajah tetua berjubah emas itu menegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suawan. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dia bertanya-tanya apakah Suawan memiliki hubungan yang dalam dengan Divine Lord Pil Arai. Saat tetua berjubah emas itu ragu-ragu, Lin Yuan Kui tiba. Ya Tuhan, saya pikir ini semua salah paham. Penatua He, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu terlibat konflik dengan anak buah Tuan God? Lin Yuan Kui cepat melangkah maju dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Tetua berjubah emas itu pun segera berkata, Master Sekte benar. Ini memang salah paham. Aku tidak tahu kalau pemuda ini adalah anak buah Tuan God. Kalau aku tahu, aku tidak akan berani menyerangnya. Sambil berbicara, tetua berjubah emas itu segera membungkuk dan meminta maaf kepada Zua Wen. Dia sudah mengutuk Wen Sue Ben dan Lu Bin dalam hatinya. Tidak apa-apa jika mereka berdua mengundang para kultifator biasa, tetapi mengapa mereka mengundang orang yang begitu terhormat. Sekarang, Zua Wen memiliki hubungan darah dengan Dewa dan Zen dan dia mengetahui rahasia Sekte Pedang Kian Yuan. Apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, tetua berjubah emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lin Yuan Kui. Dia diam-diam menyampaikan pesan kepada Lin Yuan Kui dan menceritakan semua yang telah terjadi. Lin Yuan Kui yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menjadi muram, dan senyumnya menjadi sangat tidak wajar. Hal yang paling dikhawatirkannya telah terjadi. Hal ini membuat hatinya panik. Divine Monarch Pil Arai mengangguk, lalu menatap Zua Wen dan berkata, Adik Zua, bisakah kau memberitahuku mengapa kau berkonflik dengan Tetua Agung Sekte Pedang Semesta tanpa alasan atau maksud tertentu? Zua Wen menatap Lin Yuan Kui dan Tetua berjubah emas itu dan berkata, Saat pertama kali memasuki abis, aku bertemu dengan dua murid Sekte Pedang Kian Yuan. Mereka mengundangku untuk bergabung dengan Sekte Pedang Kian Yuan. Namun, aku tidak tahu bahwa kedua murid itu punya motif tersembunyi. Mereka ingin aku menjadi kambing hitam dan dikorbankan untuk pedang. Tuan Dewa dan Zen mengerutkan kening dan berkata, Pengorbanan untuk pedang. Pengorbanan, apa maksudmu? Zua Wen tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang didengarnya dari Wen Sue Ben. Kemudian dia menunjuk ke arah gua tempat tinggal di atas bukit dan berkata, Pedang batu itu ada di sana. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa pergi Dewa dan Zen memandang ke gua tempat tinggalnya, lalu ke Lin Yuan Kui dan tetua berjubah emas. Ia bertanya, Master Sekte Lin, Tetua Hei, bukankah kalian seharusnya memberiku penjelasan? Meskipun klan Abis tidak terlalu banyak ikut campur dalam urusan wilayah Sekte. Apa yang dilakukan Sekte Pedang Kian Yuan sudah melewati batas? Nada bicara Tuan Dewa dan Zen sangat serius. Lin Yuan Kui dan tetua berjubah emas berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka rahasia Sekte Pedang Kian Yuan akan terungkap begitu terbuka. Dan oleh salah satu dari tiga guru Dewa, Tuan Dewa dan Zen. Tuan Tuhan, tolong tunjukkan belas kasihan di luar hukum. Tolong bantu kami menjaga rahasia ini. Sekte Pedang Kian Yuan bersedia membayar berapapun harganya. Lin Yuan Kui buru-buru membungkuh dan memohon pada Tuan Dewa dan Zen. Tuan Dewa dan Zen mencibir, kau ingin aku melindungimu. Master Sekte Lin, apakah Anda sedang bermimpi? Aku akan melaporkan hal ini kepada Abis Master. Wajah Lin Yuan Kui pucat saat dia mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Dewa dan Zen. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Kalian harus tahu bahwa tidak mudah bagi sekte kita untuk sampai sejauh ini. Tuan Dewa dan Zen mencibir, tidak mudah. Jadi kau tega membantai pengikut sekteku dan menggunakan mereka sebagai batu loncatan untuk kesuksesan sektemu. Kamu tidak punya rasa malu. Dengan kata lain, tidak ada ruang untuk negosiasi. Wajah Lin Yuan Kui menjadi gelap saat suaranya menjadi lebih dalam. Serahkan pedang batu itu dan bubarkan sekte Pedang Kian Yuan. Bertaubatlah dan akui kesalahanmu kepada murid-murid yang telah kau sakiti selama ini. Kalau begitu, kupikir abis master akan berbelas kasih padamu. Kata Dewa dan Zen dengan acuh-ta'acuh. Lin Yuan Kui menghela nafas dan berkata, sepertinya Tuan Dewa dan Zen bertekad untuk menargetkan sekte Pedang Kian Yuan. Tuan Dewa dan Zen mengerutkan kening dan menatap Lin Yuan Kui yang menundukkan kepalanya. Master Sekte Lin, aku tidak menargetkan sekte Pedang Kian Yuan, namun tindakan sekte Pedang Kian Yuan telah melanggar batasan Master Jurang. Aku sudah bermurah hati dengan tidak menyarankan kita untuk memusnahkan sekte Pedang Kian Yuan. Lin Yuan Kui tiba-tiba tertawa ketika aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh sekte Pedang Kian Yuan diselimuti aura yang mengerikan, seolah seluruh langit runtuh. Tuan Dewa dan Zen, karena Anda tidak berencana membiarkan kami pergi, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Lin ini hanya bisa menyinggung. Rambut dan jenggot Lin Yuan Kui berkibar ketika kekuatan suci yang bergulung-gulung meletus, menyebabkan dirinya menjadi bagaikan matahari yang menyilaukan. Lin Yuan Kui memang pantas menjadi guru besar sekte Pedang Kian Yuan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kepala tetua. Aura yang dilepaskannya juga membuat Suawan merasa tercekik. Teknik segudang setengah langkah kembali kesatukan. Master sekte Lin, hanya berdasarkan kekuatanmu, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Ekspresi Tuan Dewa dan Zen tenang. Dia sudah mengerti bahwa Lin Yuan Kui berencana membungkam para saksi dan terus menutupi rahasia sekte mereka. Tuan Dewa dan Zen, saya tahu bahwa jalur alkimia dan jalur formasi Anda tak tertandingi. Jika di luar, aku jauh dari tandinganmu. Tapi sekarang, tempat ini adalah sekte Pedang Kian Yuan. Lin Yuan Kui tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, Pedang Iblis Dunia Lain telah dipelihara di sekte saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama terlahir kembali. Dengan Pedang Iblis di tangan, bunuh para Dewa jika para Dewa menghalangi, bunuh para Buddha jika para Buddha menghalangi. Saat dia berkata, Lin Yuan Kui melambaikan tangan kanannya. Kekuatan ilahi yang melonjak keluar seperti naga yang marah, menghancurkan gunung kecil itu sepenuhnya. Begitu gunung kecil dan tempat tinggal itu hancur, aura Iblis yang mengerikan melonjak ke langit. Aura Iblis yang lengket seperti rawa itu langsung menutupi seluruh langit, menyelimuti seluruh sekte Pedang Kian Yuan. 4649 Tak lama kemudian, suara Sen Xi'in menghilang dalam kegelapan. Angin dingin yang kencang bertiup. Xiao Zhong Han mengembuskan napas, tatapan matanya tampak rumit. Terhadap Sen Xing Yue, dia merasa lebih bersalah daripada cinta. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Sen Xing Yue selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Sen Xing Yue benar-benar datang, tetapi dia sedikit linglung. Jika bukan karena dia, Sen Xi'in tidak akan meracuni Sen Xing Yue dengan kejam. Xiao Zhong Han melirik ke arah menghilangnya Sen Xi'in, matanya gelap dan berat. Sen Xing Yue berdiri di aula luar, ekspresinya agak pendiam. Dia duduk dengan hati-hati di tepi kursi, matanya dipenuhi dengan kebingungan yang tak tertahankan. Xiao Zhong Han masuk dan melihat Sen Xing Yue seperti ini. Sing Yue, panggilnya. Mata Sen Xing Yue membelalak. Saat melihatnya, matanya langsung memerah. Zhong Han, dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Tubuh Xiao Zhong Han sedikit menegang. Dia menatap Sen Xing Yue yang terisak dan gemetar dalam pelukannya dan akhirnya mengulurkan tangannya. Tangannya membelai punggungnya dengan lembut. Air mata Sen Xing Yue menetes setetes demi setetes, membasahi seragam militernya. Xiao Zhong Han mengerutkan bibirnya. Apakah Qin Hai menindasmu? Tubuh Sen Xing Yue bergetar hebat. Seolah-olah dia telah mendengar keberadaan yang amat mengerikan. Wajah Xiao Zhong Han muram seperti air. Dia menarik Sen Xing Yue dan membuatnya menatapnya. Sing Yue, apa yang dilakukan bajingan Qin Hai itu? Dia, tubuh Sen Xing Yue bergetar lebih hebat lagi. Dia, memukulku beberapa kali, aku merasa seperti sudah mati. Sambil berbicara, dia menggulung lengan bajunya. Di balik pakaiannya yang indah, satu demi satu bekas luka terlihat. Beberapa bekas luka itu masih baru, sementara yang lain sudah lama. Bekas lukanya menetes dan tersebar, sangat menyelaukan mata. Xiao Zhong Han mengepalkan tangannya dengan sangat erat hingga berderit. Dia membanting tinjunya ke meja dengan keras. Bajingan. Selama bertahun-tahun, agar tidak membiarkan Sen Xing Yue menderita, dia menghindari Qin Hai dalam banyak hal. Tetapi dia tidak menyangka bajingan itu masih berani memperlakukan Sing Yue seperti ini. Untungnya, kali ini dia tidak lagi memiliki keraguan terhadap Qin Hai. Dia menundukkan kepalanya dan melihat mata Sen Xing Yue yang berkaca-kaca. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat wajahnya, wajah lain muncul di depannya. Matanya berkilauan dan bibirnya pucat. Senyumnya sangat berbeda dari Sen Xing Yue. Dua lesung pipitnya dalam, di balik wajah seperti itu, ada hati yang kejam. Zhong Han, di mana adikku? Pada saat ini, Sen Xing Yue sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menarik diri dari pelukan Xiao Zhong Han. Mata Xiao Zhong Han sedikit menggelap. Xing Yue sangat peduli pada Sen Xi'in. Wanita itu telah memperlakukannya dengan sangat buruk, tetapi dia masih sangat perhatian padanya. Xiao Zhong Han tidak menanggapi perkataan Sen Xing Yue. Tatapan matanya dingin dan tegas. Karena Xing Yue tidak sanggup menyalahkannya, dia harus membuat Sen Xi'in membayar harganya. Zhong Han, kakak, dia, apakah dia masih menyalahkanku? Aku, aku tidak ingin bertengkar dengannya. Aku, aku sudah seperti ini. Saat dia berbicara, matanya kembali memerah. Jika kakak menyalahkanku, aku akan pergi sekarang juga. Aku sebenarnya hanya ingin menemuinya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia hampir berlari keluar dengan panik. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba berhenti. Ah, tubuhnya yang lemah terjatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Xiao Zhong Han mengerutkan kening. Aku, aku baik-baik saja. Saat Sen Xing Yue berbicara, tangannya sengaja atau tidak sengaja mengangkat ujung celananya yang longgar. Mata Xiao Zhong Han terfokus. Tanda ungu merah tua terlihat di sekitar pergelangan kaki ramping wanita itu. Apakah ini juga perbuatan Qin Hai? Tidak, tidak, itu aku, diriku sendiri. Sen Xing Yue tampaknya ingin menyembunyikannya. Xiao Zhong Han mencengkeram lengannya, buku-buku jarinya memutih. Jangan pergi, tetaplah di sini. Kali ini, Istana Marsikal Muda akan melindungimu. Dan aku pasti akan membuat Sen Xi Hin membayar kembali rasa sakit yang kau derita. 4.650 Hah? Dimana anak itu? Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali? Saya juga, dia seperti menghilang begitu saja. Dia pasti telah dihancurkan oleh serangan tetua agung. Enam tetua perwujudan sah langit dan bumi lainnya berhenti di tengah jalan ketika mereka melihat ini. Mereka tercengang. Tetua berjubah emas itu sedikit mengernyit. Dia pernah bertarung dengan Zouan sebelumnya dan tahu bahwa jiwa ilahi Zouan tidaklah sederhana. Mustahil baginya untuk dihancurkan oleh serangannya. Saat semua orang tengah bingung, air tak kasat mata muncul tak jauh di belakang sesepuh berjubah emas itu. Laut penderitaan tanpa batas. Suara acuh tak acuh terdengar samar-samar di ruang itu. Suara ombak yang menghantam menyapu, memenuhi seluruh ruang. Dalam sekejap, tujuh tetua perwujudan sah langit dan bumi, termasuk tetua berjubah emas, dan banyak pengikut sekte di belakang mereka semuanya ditelan oleh gelombang mengerikan laut penderitaan. Sebagian besar murid sekte pedangkian Yuan tenggelam ke dasar laut saat mereka tersapu ke laut penderitaan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Setelah tenggelam ke dasar laut, jiwa ilahi mereka terkikis sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka menjadi makhluk dari dunia bawah yang tidak bisa lagi lepas dari lautan penderitaan. Jiwa ilahi mereka akan terus memelihara dan memperkuat lautan penderitaan. Ini adalah kekuatan super jiwa ilahi. Sialan, aku ditipu oleh anak ini. Saat tetua berjubah emas itu tersapu ke laut penderitaan, kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meletus. Dia benar-benar terbebas dari laut penderitaan dan melayang di atas laut. Zua Wen, yang bersembunyi di laut penderitaan, menyipitkan matanya. Ia berpikir dalam hati bahwa tetua berjubah emas itu memang sangat kuat. Ia benar-benar bereaksi begitu cepat. Nyanyian pasir mengalir segel kapak. Perwujudan hukum langit dan bumi yang besar dari sesepuh berjubah emas itu mengangkat kapak emas raksasa dan menebasnya dengan keras. Saat kapak itu jatuh, bekas-bekas kapak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di permukaan laut penderitaan. Lautan penderitaan bergulung-gulung tak terkendali, memicu tsunami mengerikan yang naik langsung ke sembilan lapisan awan. Bekas-bekas kapak itu berjatuhan dengan rapat dan benar-benar memenuhi laut penderitaan yang luas hingga laut penderitaan itu pun musnah sepenuhnya oleh bekas-bekas kapak itu. Setelah lautan penderitaan musnah, wajah tetua berjubah emas itu menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa sebagian besar pengikut sekte yang memasuki lautan penderitaan pada dasarnya tidak sadarkan diri. Seolah-olah jiwa mereka hilang. Yang normal hanyalah enam tetua fenomena hukum langit dan bumi. Hanya saja, keenam orang itu juga tidak dalam kondisi yang baik. Semuanya memiliki kulit pucat pasi. Jelas, mereka tidak bersenang-senang di laut penderitaan. Memotong. Saat laut yang pahit dihancurkan, pedang umum mas raksasa yang panjangnya jutaan kaki melesat di udara dan menebas keras ke arah tetua terdekat. Sang tetua mencoba menghalangi dengan panik, tetapi tidak berhasil. Ia langsung teriris menjadi dua oleh pedang ungu emas, dan darahnya berceceran di langit berbintang. Ceritan menyedihkan bergema di seluruh sekte pedang Kian Yuan. Kultivasi tetua ini tidak bisa dibilang kuat. Dia hanya berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Setelah terkena pedang jiwa ilahi, bahkan jiwa ilahinya pun hancur total. Dia sudah mati. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang, termasuk tetua berjubah emas, tercengang. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa Zua Wen, yang auranya tampak tidak kuat, akan begitu mengerikan kekuatannya hingga ia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Saat mereka masih linglung, Zua Wen mengarahkan jari pedangnya, dan pedang ungu emas itu melesat di udara lagi, menebas ke arah tetua lainnya. Dan dia langsung melepaskan empat pedang jiwa ilahi lainnya yang panjangnya jutaan kaki. Pedang-pedang itu melesat di udara dan menyerang keempat tetua yang tersisa. Zua Wen menyelesaikan serangkaian tindakan ini hanya dalam sekejap. Saat kelima tetua lainnya bereaksi, lima niat pedang jiwa ilahi telah menyerbu di hadapan mereka. Mereka hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan suci dalam tubuh mereka dan mengeluarkan senjata suci kehidupan mereka untuk mati-matian melawan niat pedang jiwa suci yang mengerikan. Ah, ah, ah! Ceritaan menyedihkan terdengar terus-menerus. Saat kelima tetua bersentuhan dengan pedang jiwa ilahi, tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pedang tersebut. Di bawah tatapan terkejut sang tetua berjubah emas, tubuh dan jiwa kelima tetua hancur, mati di depannya. Orang tua, sekarang giliranmu. Zua Wen membentuk segel pedang dengan kedua tangannya. Lima pedang jiwa ilahi yang besar bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki. Pedang ini benar-benar terlalu besar. Tertahan di udara, pedang itu seperti awan gelap yang besar, menutupi seluruh sekte pedang kian yuan dalam bayangannya. Ekspresi tetua berjubah emas berubah drastis. Menatap tajam ke arah pedang raksasa yang panjangnya 10 ribu kaki, hatinya hancur berkeping-keping. Dia benar-benar merasakan bahaya yang kuat dari pedang ini. Sedikit bayangan kematian muncul di hatinya. Brengsek, bagaimana bisa begitu kuat? Tetua berjubah emas itu meraung keras. Sambil memegang kapak raksasa emas dengan kedua tangan, dia menebas ke atas dengan ganas. Kekuatan ilahi, segel kapak pembelah langit. Saat kapak emas raksasa itu menebas ke atas, ukurannya langsung meningkat beberapa kali lipat lagi, dan terbagi menjadi bayangan kapak yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan kapak emas ini bagaikan jejak, tersusun dalam baris-baris, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melesat ke arah pedang raksasa di atas. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda wilayah tersebut. Dia melihat bahwa di dalam sekte pedangkian Yuan yang besar, banyak bangunan tinggi dan megah terus-menerus runtuh akibat ledakan tersebut, berubah menjadi reruntuhan dan puing. Banyak di antara para penyintas sekte pedangkian Yuan telah menyadari adanya sesuatu yang salah dan meninggalkan sekte tersebut. Ketika mereka sudah cukup jauh, mereka berhenti dan melihat kekejauhan. Mereka terkejut menemukan bahwa di kejauhan, sekte agung yang berdiri di pegunungan seperti naga telah runtuh sepenuhnya. Pegunungan besar itu terbelah, membentuk beberapa jurang besar. Ini terlalu menakutkan, dari mana anak laki-laki ini berasal. Dia benar-benar bisa bertarung dengan tetua agung sampai sejauh ini. Orang aneh macam apa ini? Aura di tubuhnya jelas hanya berada di puncak alam cahaya bintang kuno terbalik. Bagaimana kekuatannya bisa sekuat ini? Banyak orang dari sekte pedangkian Yuan ketakutan dan berdiskusi dengan bersemangat. Tetua agung adalah orang terkuat kedua di sekte pedangkian Yuan, dan kekuatannya telah mencapai puncak fenomena hukum. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia tidak dapat menghadapi seorang anak laki-laki dari dunia luar. Tabrakan antara Zuawan dan tetua agung sungguh mengerikan, tetapi sama sekali tidak memengaruhi arrai pembunuh di atas kekosongan. Kiling arrai tampaknya ada selamanya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, saat bertabrakan dengan kiling arrai, kekuatannya akan menghilang. Wah, sosok yang menyedihkan jatuh dari kekosongan dan mendarat dengan keras di tanah. Semua orang menoleh, dan saat mereka melihat dengan jelas sosok di dalam lubang yang dalam, mereka semua menghirup udara dingin. Ini karena sosok itu tidak lain adalah fenomena hukum tetua pertama. Pada saat ini, fenomena hukum tetua agung memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, tetapi perlahan-lahan mereduk. Jika diperhatikan dengan saksama, orang bisa melihat retakan halus di atasnya. Zuawan, di sisi lain, digantung di void, tidak terluka. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, wajah Zuawan sedikit pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Meskipun jiwa spiritualnya kuat, masih sulit baginya untuk memadatkan esensi pedang jiwa spiritual yang panjangnya ribuan kaki. Itu menghabiskan banyak energi. Wah, tetua pertama perlahan merangkak keluar dari lubang. Matanya yang dingin dipenuhi rasa takut. Terima kasih telah menonton!